Hai terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe like dan share YouTube channel bukokom yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai anak-anak apa kabar hari ini Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh ayo anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa belajar berdoa dimulai berdoa selesai materi kita untuk hari ini adalah tema enam merawat hewan dan tumbuhan subtema tiga tumbuhan di sekitarku pembelajaran kelima ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat amatilah gambar di atas apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar ya anak-anak tersebut sedang berlari-lari mengejar kupu-kupu dan ada juga anak-anak yang sedang melompat ayo kita berlatih apakah kamu suka bermain sambil melompat lalu bagaimana gerakan melompat tersebut gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki gerakan melompat melatih kekuatan otot kaki kita bisa melakukan gerakan melompat ada berbagai variasi gerakan melompat perhatikan gambar berikut ini ini adalah gerakan melompat dengan posisi badan jongkok kemudian mendarat posisi badan berdiri dan mendarat menggunakan dua kaki yang selanjutnya gerakan melompat dengan posisi badan berdiri mendarat dengan posisi badan berdiri dan mendarat dengan satu kaki terlebih dahulu kalian bisa perhatikan gambar tersebut ayo kita berlatih amatilah kembali gambar berikut ini ada kupu-kupu yang sedang terbang ada juga kupu-kupu yang sedang hingga pada bunga masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga ayo anak-anak kita ingat-ingat kembali perhatikan aturan mainnya siswa dibagi menjadi dua kelompok kelompok satu menjadi bunga kelompok dua menjadi kupu-kupu satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu kupu-kupu berdiri di belakang bunga satu orang siswa menjadi pemimpin permainan ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap ingat anak-anak bilangan genap ya contohnya 2 4 6 8 dan seterusnya kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil nah kalau bilangan ganjil contohnya 1 3 7 9 11 dan seterusnya bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain jadi itu adalah aturan permainannya sekarang ayo kita mainkan kembali permainan itu tambahkan satu peraturannya peraturan tambahannya adalah sebagai berikut jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil bunga berlari kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain anak-anak jika kalian ingin bermain kalian harus ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira semua mengikuti peraturan permainan ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain ayo tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga coba perhatikan anak-anak ini dibutandai mana yang termasuk peraturan permainannya ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali ini peraturan yang pertama dan peraturan yang kedua ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain ini adalah peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan apa anak-anak? ya yang terjadi saat anak-anak tidak mematuhi aturan dalam permainan permainan menjadi tidak menyenangkan dan bisa terjadi pertengkaran jadi kalau ada peraturan permainan semua anak atau semua pemain harus mengikuti aturannya agar permainan berjalan lancar dan tidak terjadi pertengkaran anak-anak tanyakan kepada teman kalian contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah ini ibu ada contoh pertanyaannya apa saja peraturan saat jam istirahat? peraturan saat jam istirahat adalah jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah membuang sampah pada tempatnya tidak makan dan minum sambil berdiri membawa tempat makan dan minum dari rumah agar mengurangi sampah plastik dan kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi selanjutnya tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan contoh pertanyaannya ya anak-anak apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? nah untuk jawabannya saya berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat adalah dengan beli jajan di kantin membuang sampah di tempat sampah dan membawa tempat makan dari rumah selalu makan dan minum sambil duduk dan masuk ke kelas saat bel berbunyi dan untuk yang ketiga tanyakan juga kepada teman kalian apakah pernah melanggar aturan di sekolah nah kalau kalian mau menanyakan hal tersebut bagaimana pertanyaannya kalian bisa buat pertanyaannya sendiri beserta jawabannya anak-anak jika kalian sudah membuat pertanyaan buatlah kesimpulan dari hasil pertanyaan tersebut kemudian tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung jadi kesimpulan yang pertama contoh peraturan saat jam istirahat adalah jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah membuang sampah pada tempatnya tidak makan dan minum sambil berdiri membawa tempat makan dan minum dari rumah serta kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi dan kesimpulan yang kedua kita harus berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan untuk kesimpulan yang ketiga kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang kalian buat selamat mengerjakan anak-anak anak-anak melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik lalu apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah ayo dengarkan ya jadi hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika di sekolah adalah membuang sampah sembarangan kalian harus membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya dan yang kedua mengganggu teman saat jam pelajaran kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar dan yang ketiga menyontek saat ulangan jadi saat ulangan kalian harus jujur mengerjakan sendiri tanpa melihat atau mencontek hasil teman kalian yang keempat bertengkar dengan teman kalian harus rukun dengan teman tidak boleh bertengkar dan yang terakhir tidak memperhatikan guru saat pelajaran jadi ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan pelajaran kalian harus memperhatikannya ini adalah hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika di sekolah Alhamdulillah terima kasih anak-anak soleh dan soleha sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya tetap semangat ya belajar di rumah jangan lupa tugasnya dikerjakan mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ingat ya anak-anak kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan atau jika kalian ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih terima kasih